... Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat bersbelajah Dari kem senza Oke teman-teman hari minggu menulis jam 9 lebih sampai jam 10 di tempatnya jadi saya berada di kandangnya masih antok teman-teman ini tanggal 13 November saya kemarin main di pasar seton pasar kambing kali ini kita mau review si perjalanan ganteng ini salah satu apa namanya pemain kontes juga ini teman-teman ya peserta kontek yang pengarahin itu sempet berapa saja di kebumen itu terakhir kita nanti langsung saja sama belinya masih antok saring untuk bikin personalnya kalau teman-teman kita langsung disana teman-teman ya jadi ini ngomong-ngomong lagi pada ngobrolin apa ini abimanyu waktu itu ada si abimanyu teman-teman jadi yang di depan tadi si abimanyu lagi diobrolin sama bilyunya ini di dengar siapa ini Mas Yudi dari Jakarta dari Jakarta teman-teman kita ini Mas Yudi ini jadi ngobrolin abimanyu yang diobrolin apa untuk tidurnya satu malah mau ambil bilyunya oh gitu wah mau ngambil bilyunya teman-teman ini rekennya rekennya keopok ini Mas Yudi kesini mau nawar juga gitu kepengen tahu dulu kepengen belajar ini belajar gitu ya oke Mas Yudi besoknya dari apa ini kalau dirumah pelihara apa ini jantan Sanen Oh Sanen teman-teman jadi ini mau istilahnya ke sini selain belajar juga rencana pengen ngambil cimana kalau nggak kenal pe-in oh gitu oh ya wajar lah kalau disini maskotnya kan manyu masyanto ya jadi yang ditanyain si manyu kan biasa teman-teman jadi ditanyain harganya berapa gitu hahaha ini masih perundingan gitu jadi Mas Yudi basicnya itu ya si Savera ya Sanen Sebel si Salen Sebel ke Savera gitu jadi produksi susu gitu ya masih kecil-kecil tujuan kesini berarti intinya mau belajar teman-teman jadi kesini memang ya pokoknya ya selain di Savera Sebel apa namanya mau beli harapai itu juga kepingin ya tempat nama atau enggak siap masih belum masih belum belum tapi yang jelas Oh pengen tahu juga dong kalau yang harganya berapa soalnya itu kan kambing kontes soalnya pasti harganya kan oke kita bisa ngobrol di sana Mas Antof Mas Yudi oke kita kesini dulu teman-teman ya ini terakhir kontes di mana ini si Amir di Kebumen ya dapat juara berapa ini di Kebumen teman-teman ini si Amir Man yang sekarang kalau saya lihat ini sudah bertambah kecil ya sudah bertambah kecil dan isi teman-teman waktu dulu saya kesini tuh sekitar 8 bulan itu sebulan yang lalu kalau enggak salah jadi masih kelihatan kecil tapi yang jelas sekarang eh tambah tinggi juga iya tambah lebar tambah lebar pokoknya isi lah kayak gitu teman-teman jadi lebih keren lagi apalagi ini momennya kok pas saya lihat juga bersih habis mandi nih teman-teman ya mantep sekali ini teman-teman kalau yang untuk spesifikasinya untuk si kambing Agung Manu ini dari Louis apa itu kemarin sudah saya lihat batu yang pertama ya dari apa dirinya atasnya lapas-lapas ya ke atasnya lapas ini keturunan lapas teman-teman mempunyai untuk bulu-bulunya tebel dan untuk posturnya apalagi long teman-teman ya long sasih teman-teman tinggi ini salah satu kamping terbaik di Kalimbesi ini teman-teman ya peringkat tingkat 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 B belum A teman-teman ini masih B jadi masih ini kalau berapa ini tidak apa-apa ya jadi ini Mas Yudi gimana mau diambil atau gimana ngomong-ngomong lagi sama Mas Yanto koordinasi lagi nanya lagi nanya-nanya ya Oh jadi kalau secara pribadinya sama Mas Yudi tertarik apa enggak sama si Pak Mas Yudi tertarik sih kaget-kaget lihat gambi kok gudu kayak gini ya kaget ngeliat abinya ya udah diceritain sama Mas Yanto kira-kira dari Luli apa gitu ya jadi tertarik juga nih teman-teman ini pangnya Mas Yudi apa di teman-teman yang di arah sana apa namanya yang di Jakarta sana Jawa Barat lah pokoknya beliau punya kambing-kambingnya beliau atau susu atau apa gitulah pokoknya nanti bisa polingnya aja boleh ya nanti saya taruh nomornya gitu-kambingnya kayak gitu ya disana juga apa namanya dan sekarang Mas Yudi ini tertarik sama ini teman-teman ya pejabung dan kemungkinan ini lagi besarnya namun tidak tahu harganya enggak tahu yang jelas ini Mas Yanto juga yang namanya juga ada orang nawar itu kan finishnya di Mas Yanto juga Mas ya seberapa-seberapa kita enggak tahu juga yang jelas masih di rundingkan sama Mas Yudi wah boleh juga ini tertarik teman-teman ya ternyata enggak cuman apa namanya sampai raja tapi tertarik juga sama di peran-anit bawah ini oke Mas ini rencananya untuk kedepannya mau di ikutkan kontesnya hingga ini kan sebentar lagi ada kontes juga yang paling dekat ini kan di walaupun 10-10 Desember ya Oh 10-10 ada teman-teman ini kalau persiapannya si Manu ini sudah maksimal itu nanti dibawah dari si Afi Manu ini ada apa namanya untuk cempenya akhirnya peran-anaknya ini yang ada yang anaknya yang ikut kontes ada ada 10 besar 10 besar mana itu kita coba ini Oke kita lihat teman-teman ini yang salah satu tempe dari peranaan si aku Manu dapat peringkat 9 di kelas E apa ini ini betina ini betina teman-teman peringkat 9 teman-teman bisa dikasih keluar dulu ya oke coba kasih kesana war padang teman-teman ya nih di kelas E betina masuk nomor 9 Alhamdulillah ini dari keturunan si Adi Manu keren juga ini apalagi lumayan luar dalam ini ini apa namanya buat perkembang biaya disitu Insya Allah jadi nggak ada di luar itu ya mungkin saat ini belum berani tapi kita ujiannya ke perkembang biaya ini kemarin saya senama Dewi Kluwung ya namanya Dewi Kluwung temen-temen usia ini sekitar berubah satu bulan satu bulan lebih empat hari empat hari ini dari babon ekonomisan atau babon luar ya sedengah kurang lebih indukan harga Rp6.000 bisa lihat indukannya siap Oke kita lihat indukannya ini masukin dulu ya ya enggak kotor ini dukannya ini dukannya ini dukannya oh ini dukannya nah ini dukannya ternyata ini iya ini dukannya temen-temen ternyata enggak begitu ini temen-temen ya enggak begitu gede apa namanya posturnya long itu enggak tapi menghasilkan anak atau cempe seperti itu boleh juga ini di abimanyui cetak juga buktinya dapet teringat sembilan itu sudah bagus temen-temen cakep 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 itu sudah beranak-beranak berapa kali ini dua kali ini dua kali ini ya mungkin ini pas mamanya pas-pas rezeki terus keluar kayak gini ya satu aja satu aja jadi ini full susu indah atau tambah-tambah-tambah-tambah-tambah-tambah oke oke ini kalau misalkan ada temen-temen kita ya untuk yang tanya di komentar itu temen-temen ya jadi saya tanya sekalian sama Mas Yanto itu tarifnya berapa kalau kawin biasanya kalau untuk penyilangan untuk closingnya ya kurang lebih untuk di kawan-kawan di sini temen-temen jadi misalkan dari temen jauh sudah bisa cuma nambah Ongger ya pakai itu ya oke partially jadi kayaknya lainnya temen-temennya sering ditanyakan soalnya seperti itu kalau mau ini sama si Abimanyu sama si Atom berapa itu dua oke kita kira-kira cukup dulu ya untuk kita review ini oke untuk lebih selanjutnya kan saya sudah mengupas tentas tentang apa namanya si kambing ini teman-teman jadi si Abimanyu ini si kambing canteng di video yang sebelumnya saya sudah kita sudah untuk review hari ini di sesi untuk kita ke pasitas di kambing kejantan pernanitawa ini yang di nama Abimanyu si kambing konteks yang ternyata hari ini ini ada proses jilainya tawar-menawar jadi ditawar sama orang Jakarta maksudnya Jakarta ditawar sama orang Jakarta masalah jadi apa enggaknya kita enggak tahu soalnya kalau masalah harga itu kan belum di up juga ini belum jadi masih proses tawar-tawar oke mas Yanto terima kasih untuk reviewnya itu ya selalu untuk tejorong pam laris oke siap ya teman-teman cukup itu dulu untuk review saya di kandangnya mas Yanto ini mudah-mudahan permanfaat teman-teman ada yang perlu sharing sama beli mas Yuti atau mas Yanto nanti bisa calling ya calling WA sama belinya mas Yuti yang nomor WA-nya berapa 0813 1070 1070 4582 4582 nanti itu tiga-tiga-tiga saya taruh di diskriminasi saya minta nomor WA-nya oke cukup disini dan mohon maaf untuk apa namanya nanti cerita-cerita saya untuk dalam meliputkan begini dan semoga bermanfaat saya berkata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati